Dari dunia kuliner, ada Dawat Ayu Banjarnegara yang dinobatkan sebagai minuman tradisional terpopuler Indonesia dalam ajang Anugrah Pesona Indonesia Award 2020 yang digelar di Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur. Tidak tanggung-tanggung, Dawat Ayu Banjarnegara ini menyabet dua penghargaan, yakni juara satu minuman tradisional terpopuler dan juara satu favorit. Informasi membanggakan dari Dawat Ayu Banjarnegara ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro News hari ini. Jangan lupa untuk informasi lainnya, Anda bisa menyemaknya kembali di kanal Youtube kami, Metro TV Jateng dan Diy. Mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, Sanoval Nurosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi, spesial dialog Metro TV Jateng Diy akan hadir ke hadapan Anda. Sampai jumpa. Dalam ajang AP Award 2020, Dawat Ayu Banjarnegara bersaing dengan beberapa minuman tradisional yang ada di Indonesia. Antara lain, aik sapang dari Kabupaten Sambas, kopi semendo dari Kabupaten Muara Enim, dan tujuh minuman tradisional lainnya dari berbagai daerah. Dawat atau juga disebut cendol ini memiliki komposisi cendol, kuah santan, siraman sirup gula jawa, atau gula merah. Bisa juga ditambahkan es batu dan topping buah seperti nangka dan durian. Kesegaran dan kenikmatan Dawat Ayu Banjarnegara memang tidak bisa dilewatkan. Tidak heran, beragam jenis Dawat Ayu banyak ditemukan di kota asalnya Banjarnegara, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Setelah Dawat Ayu memperoleh dua pengharga nasional, PMK Banjarnegara akan membranding minuman tradisional tersebut. Bupati Banjarnegara Budi Sarwon mengatakan, akan membangun miniatur Dawat Ayu berukuran besar di perbatasan Monosobo Banjarnegara, serta perbatasan Banyumas dan Purbalingga. Membuming dia, tingkat nasional tetap sudah membuming semuanya. Jadi kemarin ada saudara kita yang kebetulan juga dia usahanya Dawat di Jambi, ada lagi yang dari Sumatera Utara, anak tambakan itu juga ikut menyambut, dia merasa bangga. Dan dia sendiri minta foto sambil memegang piala ini gitu. Agar dia bisa mempromosikan di luar daerah. Selain itu, pihak PMKAB akan membangun Sentra Dawat Ayu Banjarnegara di wilayah kecematan Bawang, yang saat ini sudah ada sejumlah pedagang gawat di lokasi tersebut. Bupati berharap, kemenangan ini bisa menginspirasi para pelaku kuliner, UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banjarnegara, untuk lebih meningkatkan prestasi dan inovasi. Dari Banjarnegara, Abasa Rotin, Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!